Ini potensi roboh ya, ini masuk Jakarta Utara ya, ini potensi roboh ya. Ini potensi roboh ya, 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 ini potensi roboh ya Pengelolaan maupun terkait dengan ini apa namanya sisi keamanan, keamanan dan kenyamanan. Yang dulu yang pertama diresmikan itu bagus sekali tuh. Kayaknya indah, semuanya bersih selama Pak Ahok masih ada gitu. Sekarang sudah jadi kayak lapangan sampah gitu. Lihat kemana-mana sampah melulu gak bisa diatur. Kepala dinas keamanan akan memperbaiki hal-hal yang harus dirawat, termasuk juga memperbaiki karopi, pengecetan dan Pak Daing Jamal saya terima kasih ikut merawat. Ini adalah bagian yang perlu kita contoh. Mereka mengadakan kegiatan aja hadiahnya nanti kita pikirin. Oke cukup terhati pagi hari ini. Nanti kalau Anies Baswedan sudah keluar kantornya dan jabatan itu diisi oleh pelaksanaan tugas, percayalah bakalan ada lebih banyak masalah yang ditemukan yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi di Jakarta. Gitu kok mau jadi presiden. Bisa ruwet Indonesia kalau doi menang. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Jarot Saiful Hidayat meninjau RPTRA kali Jodoh Jakarta Utara. Hasilnya? Tak usah dibilang pun kalian pasti sudah tahu jawabannya. Di tangan Anies semuanya tidak ada yang benar. Semuanya kacau balau, aca-kacakan dan semrawut. Jarot miris dengan kondisi RPTRA yang sempat menjadi sejarah karena berhasil disulap dari tempat sensor jadi tempat ramah warga. Hanya Ahok yang berani. Kali Jodoh setelah 5 tahun yang lalu kita benahi menjadi RTH RPTRA. Lapak jualan yang padat, retakan pada bangunan, tidak terawat, dan sampah yang menggunung, miris dan kecewa. Tulis Jarot di akun Instagram. Jarot lalu memperlihatkan video yang menunjukkan kondisi Kali Jodoh. B.J. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjungi RPTRA Kali Jodoh untuk melihat kondisi terkini. Dia mengatakan fasilitas di lokasi tersebut bakal segera diperbaiki. Dinas pertamanan akan memperbaiki hal-hal yang harus dirawat termasuk memperbaiki kanopi, pengecatan, dan lain-lain, kata Heru. Heru juga meminta agar RPTRA Kali Jodoh bisa diramaikan lagi dengan berbagai kegiatan rutin maupun zeremonial. Dia secara langsung meminta dinas pertamanan dan hutan kota untuk berkomunikasi dengan komunitas BMX untuk membuat kegiatan. Hadiah pun dijanjikan ketika kompetisi nantinya digelar di lokasi. Nanti hadiahnya biar dari saya. Saya harap mereka rutin adakan program dan kegiatan saja. Hadiahnya nanti kita pikirin, kata Heru Budi. Nanti media balai kota lomba foto yang menang foto-fotonya ditampilin di sini. Ajuin proposal, pagi atau sore hari minggu boleh. Kita lihat foto-foto siapa menang, kita kasih hadiah, kata Heru. Sejak diresmikan Ahok, hanya setahun kemudian setelah Anies menjabat RPTRA Kali Jodoh sudah kurang terawat. Maklumlah, Anies itu bisa apa dan kerjanya entah apa. Apalagi tahu kalau RPTRA Kali Jodoh adalah warisan Ahok. Kemungkinan besar dibiarkan apa adanya, dikondisikan secara alami. Mungkin mau dikonsepkan dengan cara naturalisasi RPTRA. Apa yang terjadi ya terjadilah secara natural atau alami. Anies hanya peduli dengan proyeknya sendiri. Warisan dari yang dulu mungkin dianggap tidak eksis sehingga tidak perlu ditanggapi dengan serius. Setelah melihat gara-gerik Anies selama 5 tahun, bisa ditarik satu kesimpulan bahwa Anies jadi gubernur seolah mau balas dendam politik karena pernah dipermalukan saat terkena resafel oleh Jokowi. Semua itu terlihat saat tidak begitu kompaknya Anies dengan pemerintah pusat. Yang paling nyata dan jelas terlihat mata adalah proyek normalisasi Ciliwung dan Sodetan Ciliwung. 5 tahun tidak ada progres, berkali-kali mau dilanjutkan. Tapi terkesan dihalangi Anies dengan berbagai argumen yang dibuat-buat. Makanya, kalau RPTRA Kali Jodoh tidak terawat bukan hal yang aneh lagi. Anies tidak dapat untung apapun dari itu. Itu warisan Ahok. Bahkan pada September 2022, Ketua DPR DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsu disempat bilang, kawasan Kali Jodoh berubah kembali menjadi tempat prostitusi dan hiburan malam. Menurut pengakuan salah satu warga, praktik prostitusi muncul di kolong tol Pluit Tomang, yang lokasinya di seberang RTH Kali Jodoh. Ini artinya, dulu tidak ada pengawasan atau obaya perawatan RPTRA Kali Jodoh. Kalau begini terus, lama-lama bisa beralih fungsi seperti dulu. Kalau bicara soal Anies, kalian pasti ngelus dada. Kalian tidak boleh bosan mendengar tentang Anies karena orang ini sangat berambisi jadi presiden. Jangan sampai kita menyesal saat dia berhasil menang Pilpres. Satu negara bisa suram selama lima tahun ke depan. Jakarta saja sudah kapok dipimpin orang lain. Masa kita mau ikut kecipratan rezeki nomplok dipimpin orang tak becus seperti Anies? Saya sih oga, membayangkan saja sudah bikin merinding dan kaki gemetar seolah belum makan tiga hari. Apalagi kalau sampai kejadian Anies jadi presiden. Bayangkan berapa banyak warisan Pak Jokowi yang bakal jadi kenangan amburadul. Nyaris tidak ada yang benar dari mantan gubernur satu ini. Namanya aja gak benar jurukan dari netizen. Gak ada yang benar dari apapun yang dilakukan Anies. Tapi semoga saja benar koalisi besar yang baru-baru ini heboh dikomandoi oleh Jokowi seperti yang disebut Zulkifli Hasan. Saya tahu arah tujuannya kemana. Anggap saja supaya Anies dan kelompok di belakangnya tidak menguasai negara ini. Bagaimana menurut Anda? Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini. Saya meyakini gak sepadan dengan risiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman terkusur dari partai koalisi. Kena resafel. Surveinya anjlok. Kader senior pada keluar. Terbelahnya dukungan para militan. Sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen. Lagi dan lagi Nasdem ditinggal kader terbaiknya pasca dukung Anies. Paloh makin puyeng. Sejalan dengan apa yang kami yakin. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan. Insya Allah. Jika saudara pasca dukungan ini terpilih menjadi presiden nanti. Korong perubahan untuk Indonesia yang lebih adil. Setuju. Setuju. Saya yakin bulkar akan dengan teliti tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih ini adalah tokoh-tokoh yang benar. 30 persen suara dukungan. Dari lapangan kita bisa menyaksikan kalau kampanye Anies yang berkeliling daerah bersama kader-kader partai Nasdem. Ya cuma begitu-begitu aja. Nggak ada yang istipewa. Bahkan boleh dikata sepi. Sangat sepi peminat. Semua lembaga survei menyebutkan bahwa Nasdem semakin turun. Padahal sudah deklarasikan Anies gitu. Sehingga dari sini saya menyimpulkan bahwa mungkin para pemilih presiden Jokowi yang sebelumnya juga memilih Nasdem. Itu ikutan jengah gitu dengan Nasdem yang mendeklarasikan bapak politik identitas. Jadi saat ini strategi Nasdem yang bareng Anies jadi anti-tesa Pak Jokowi salah total. Malah ditinggal pendukungnya. Gimana pendukung Nasdem banyakkan kan? Pendukung Pak Jokowi tadinya kan? Kalau sekarang pendukung Nasdem seolah-olah dukung Anies itu mungkin kadrun hijrah. Tercatat sebagai partai pertama yang mendukung Anies. Bukan berarti Nasdem auto mendapatkan banyak keuntungan ya. Terbukti berdasarkan hasil survei yang dilakukan SMRC pada Maret 2023. Tetap saja Nasdem tidak masuk tiga besar partai dengan elektabilitas tertinggi. Partai Besutan Surya Paloh itu hanya berada di urutan kelima di bawah PDIP, Gerindra, PKB, serta Golkar. Dan menurut SMRC, elektabilitas Nasdem justru mengalami penurunan dari 9,1 persen menjadi 7 persen. Kemudian yang tidak kalah bikin puyeng Surya Paloh, dia dikerjain AHY dan Partai Demokrat. Jadi beberapa bulan ini ia selalu didesak oleh si Bojil Putra SBY itu dan anak buahnya agar mau mengusung pasangan Anies AHY. Kalau tidak mau maka siap-siap saja koalisi ditinggalkan oleh Demokrat. Celakanya, tanpa Demokrat koalisi perubahan belum cukup syarat untuk mengusung Anies. Celakanya lagi, kalau AHY yang jadi jawab res, maka Anies berpotensi kalah.